Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, kiranya damai dan sukacita oleh roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, Bapak kami dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena pertolonganmu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firmanmu, berbicaralah kepada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan maksud firmanmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yeremia 33 ayat 6-11, Yeremia 33 ayat 6-11, sesungguhnya, Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan, dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya, Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini, yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk, dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, Sahabat Suara Kasih, Ayat emas renungan kita hari ini adalah Yeremia 33 ayat 9, dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan. Ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya, Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Judul Renungan Kita Hari Ini Adalah, Membangun Kembali Hidup Kita, ditulis oleh Emi Boucher Pai. Sahabat Suara Kasih, pada usia 17 tahun, Dowain harus meninggalkan rumah keluarganya di Manenbek, Cape Town, Afrika Selatan, karena kebiasaannya mencuri dan kecanduannya pada heroin, ia tidak pergi jauh, hanya ke halaman belakang rumah ibunya. Di sana ia mendirikan pondok dari Seng Bekas, yang kemudian dikenal dengan julukan kasino, sebagai tempatnya menggunakan narkoba. Namun, pada usia 19 tahun, Dowain bertobat dan percaya kepada Yesus. Perjuangannya melepaskan diri dari narkoba begitu panjang dan melelahkan, tetapi akhirnya ia berhasil bebas berkat pertolongan Allah, dan dukungan teman-temannya sesama orang percaya, 10 tahun setelah Dowain mendirikan kasino. Ia bersama teman-temannya mengubah pondok itu menjadi sebuah gereja rumah, tempat yang dahulu gelap dan menakutkan, sekarang menjadi tempat untuk beribadah dan berdoa. Para pemimpin gereja itu melihat Yeremia 33. Sebagai rujukan bagaimana Allah sanggup membawa kesembuhan dan pemulihan bagi manusia dan tempat, seperti yang dilakukannya, kepada Dowain dan tempat yang bernama kasino, kepada umat Allah yang masih di pengasingan, Nabi Yeremia mengatakan, bahwa meskipun kota mereka tidak akan diselamatkan, Allah akan memulihkan umatnya dan kembali membangun mereka, dengan menyucikan mereka dari segala dosa. Sebagai hasilnya, kota mereka pun akan membawa kegirangan, kebanggaan, dan kehormatan baginya. Sahabat suara kasih, pernahkah kita, mengalami pemulihan dari Allah dalam hidup kita dan orang lain, kesembuhan apa yang kita butuhkan darinya hari ini, marilah kita renumkan, ketika kita tergoda untuk menyerah terhadap dosa, yang menyebabkan kita hancur dan menderita, teruslah memohon kepada Allah, agar dia membawa pemulihan dan pengharapan, seperti yang telah dilakukannya, di halaman belakang sebuah rumah di Manenbek. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa, Bapak kami yang di sorga. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, terima kasih karena Engkau telah menumbuhkan tunas baru, dalam kehidupan yang kelihatannya sudah mati. Teruslah bekerja dalam diri kami, agar kami dapat membagikan kasih-Mu yang menyelamatkan kepada sesama kami. Kami bersyukur juga Bapak, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapak, untuk mengucap syukur kepadamu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapak, atas pertolonganmu, penyertaanmu, juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan. Melalui doa dan renungan pada malam hari ini, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan namamu, kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami, ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Amin. Terima kasih telah menonton!